Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Selamat datang kembali dalam Morning Call GPIB pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Maria Rinharosari Beyaniga Putri Tuan, Pendeta Jemaat di GPIB Eklesia Dumai, Pospelkes Sion Sungai Rokan, dan Pospelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kitab Keluaran Pasal 13 ayat 17 sampai 22 sesuai dengan bacaan SPU kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa roh kudus-Mu sehingga kami dapat memahami firman Tuhan ini terlebih dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam kesiapan hati kami maka bersabda laya Allah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Keluaran Pasal 13 ayat 17 sampai 22 demikian menyatakan Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat sebab firman Allah jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di Padanggurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di etam di tepi Padanggurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya firman Tuhan hari ini bukanlah pertama kali kita baca. Mungkin sewaktu kita PA dulu, kita seringkali mendengarkan kisah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Namun melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita merenungkan dua hal melalui perikop ini. Yang pertama adalah tentang jalan putar yang Tuhan lakukan ketika menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Alih-alih menuntun bangsa ini menuju ke jalan ke negeri orang Filistin yang merupakan jalan yang paling dekat. Alih-alih menuntun bangsa ini berputar menuju ke jalan yang melewati padang gurun, menuju ke laut, ke berau. Tentang jalan putar ini bukan hanya terjadi dalam perikop ini. Kalau kita baca perikop-perikop selanjutnya, alih terus membawa bangsa ini berputar-putar sampai 40 tahun lamanya. Mungkin diantara kita ada yang bertanya, kenapa sih Tuhan itu harus membuat bangsa ini berputar-putar. Nah, dalam perikop pembacaan ini kita pun bisa melihat. Sebab Allah melakukannya, karena Allah memiliki pikiran bahwa jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga dengan mudah mereka akan kembali ke Mesir. Karena jalan yang ditunjukkan atau yang dituntun oleh Allah merupakan jalan yang singkat dan dekat. Sehingga mereka menyadari bahwa jarak dari tanah kanaan ke Mesir itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi Allah membawa mereka berputar-putar agar ketika terjadi peperangan mereka tidak akan kembali. Sebab mereka tidak tahu jalannya dan mungkin mengira bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh. Nah, berbicara tentang peperangan. Peperangan seperti apa yang sebenarnya akan dihadapi oleh bangsa Israel adalah ketika bangsa itu akan memasuki tanah kanaan. Tanah kanaan itu bukanlah sebuah tanah yang kosong. Tapi tanah yang sudah diisi atau sudah dihuni oleh bangsa-bangsa yang disebut sebagai kaum raksasa. Seperti orang-orang Yibus, orang-orang Amori. Yang kalau dilihat dari postur tubuh mereka itu jauh lebih besar dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari bangsa Israel. Secara manusiawi, kalau kita melihat orang dengan postur tubuh yang tinggi dan besar. Apalagi mereka dalam jumlah yang banyak, kira-kira kita takut atau tidak. Pasti takut kan? Nah, demikian juga lah yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Kalau mereka tahu bahwa di tanah kanaan itu sudah dihuni oleh orang-orang yang demikian. Sehingga Allah membawa mereka berputar. Sebab Allah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka di depan. Nah, sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ada yang berpikir bahwa kok sepertinya Tuhan mengizinkan saya melewati jalan ini. Jalan putar, jalan yang berbelit-belit, kenapa tidak semulus orang lain dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa setiap jalan yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita mau berputar ataupun tidak berputar merupakan jalan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah mengenal kita, Allah tahu dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi di depan. Kita yang menjalani kehidupan ini hanya tahu dalam situasi saat ini saja. Untuk apa yang terjadi pada beberapa waktu ke depan atau besok atau bahkan satu detik ke depan pun kita tidak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Allah tahu dan selalu menyediakan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Termasuk di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu setiap kali mendengarkan khutbah pendeta seringkali dikaitkan dengan pandemi yang sedang dialami oleh bangsa kita bahkan seluruh dunia. Tapi memang itu adalah situasi kita pada saat ini dan firman Tuhan selalu relevan untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin di masa sudah sebulan atau bahkan sudah mungkin ada yang lebih di rumah saja di dalam menyikapi pandemi COVID-19 pada saat ini sudah mulai bertanya-tanya. Kapan pandemi ini akan berakhir? Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan hari-hari, dalam melakukan pekerjaan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang mulai khawatir tentang apa yang akan kami makan bersama dengan keluarga kalau keadaan ini tidak kunjung membaik. Sementara kalau kita lihat di berita, angka yang tercatat di dalam layar televisi kita itu bukannya semakin menurun, justru semakin meningkat. Sehingga pertanyaan kapan pandemi ini akan berakhir semakin membuat kita bertanya-tanya, semakin membuat kita khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan. Dan firman Tuhan hari ini betul-betul mengingatkan kepada kita bahwa Allah tahu dengan baik segala situasi dan kondisi kita yang terjadi pada saat ini. Setiap pribadi, setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, Allah menuntun kita bersama-sama untuk bisa melewati segala situasi yang ada pada saat ini. Menjadi takut, menjadi gelisah akan hari esok merupakan hal yang wajar, sebab kita adalah manusia yang terbatas. Namun sebagai orang-orang percaya, kita perlu mengimani sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa Allah yang menuntun kita sampai kita keluar dari situasi yang terjadi pada saat ini. Yang menjadi ayat pegangan kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita semua tahu bahwa tiang awan dan tiang api merupakan wujud tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika melakukan perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Namun pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir kenapa harus tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari? Kenapa tidak dalam bentuk yang lain? Ataupun kalau memang harus tiang awan dan tiang api, kenapa harus dua wujud? Kenapa tidak satu saja? Kenapa tidak tiang api saja? Kenapa tidak tiang awan saja? Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang pernah ke daerah Timur Tengah, daerah yang ada Padanggurun, mungkin tahu ya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah membaca informasi bahwa daerah Padanggurun itu adalah daerah yang ekstrim. Yang siang hari itu panas sekali dan malam hari itu dingin sekali. Sehingga dalam wujud satu saja itu tidak memungkinkan bagi bangsa Israel. Alam menuntun mereka dalam tiang awan pada siang hari juga sebagai peneduh bagi mereka agar mereka bisa kuat melakukan perjalanan melewati Padanggurun. Demikian juga berubah menjadi tiang awan pada malam hari agar mereka juga dihangatkan oleh tiang api pada malam hari agar mereka bisa dihangatkan pada malam hari untuk juga dikuatkan melewati perjalanan melewati Padanggurun. Sehingga dari tiang awan dan tiang api menunjukkan kepada kita bahwa penyertaan Allah itu sempurna. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir sebab penyertaan Allah dalam kehidupan kita pun sempurna. Terlepas dari situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir yang berlebihan sebab firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah senantiasa menuntun kita dan penyertaan Allah itu sempurna. Terpujilah Kristus, amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Allah senantiasa menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, seperti apapun situasi yang terjadi pada saat ini, penyertaan Allah tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami dan penyertaan Allah itu adalah sempurna. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk menguatkan kami melalui firman Tuhan hari ini sehingga biarlah firman ini dapat mengarahkan kami, menuntun kami untuk menatap hari esok dengan penuh harap karena ada Allah di depan kami yang menjadi jaminan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Namun pada saat ini juga ya Tuhan kami tetap memohon kepada Tuhan untuk senantiasa memberkati bangsa dan negara kami dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati para pemerintahan kami agar mereka ditolong oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang berhikmat, memikirkan solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Kiranya juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami, para medis agar senantiasa ditolong dan ditopang oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi agar mereka senantiasa juga dapat menjalankan tanggung jawab mereka yang luar biasa pada saat ini dalam lindungan kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk aparat kepolisian agar senantiasa juga ditolong oleh Tuhan untuk menjalankan tanggung jawab mereka, menertibkan masyarakat yang ada pada saat ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini menjadi pasien penderita COVID-19 ini ya Tuhan, agar senantiasa ditolong oleh Tuhan, dijaga mereka, agar mereka dimampukan dan sesuai dengan kasih karunia Tuhan disembuhkan dari segala sakit-penyakit mereka, khususnya karena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara mereka, keluarga mereka, agar tetap ditopang dalam iman dan pengharapan bahwa Tuhan mengasihi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kami, setiap warga negara bangsa Indonesia ini ya Tuhan, kami yang menjadi bagian sebagai warga negara juga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa ini dalam segala kondisi yang kami alami pada saat ini, agar kami untuk dapat turut serta menjadi warga negara yang baik, menopang pemerintahan kami untuk memerangi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak di sorga terlepas dari segala pandemi yang ada pada saat ini, kami juga mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami tentang segala kekhawatiran, ketakutan, dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, baik suka maupun duka dalam kehidupan kami, kami mau percaya bahwa Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini juga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi penuntun dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Perpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah murni kol kita pada pagi hari ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.